Baik, kita membahas tentang bagaimana pemikiran Mustafa Asibai. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah Mustafa Asibai. Ini pemikirannya itu walaupun dia di zaman modern, tetapi tidak tergerus oleh zaman. Jadi dia tetap mempertahankan nilai-nilai yang disepakati oleh jemur ulama. Dan bahkan dia bertentangan dan menentang sekali pendapat-pendapat orang orientalis. Siapa orientalis itu? Siapa orientalis? Orientalis adalah orang-orang Barat yang mempelajari ilmu ketimuran. Ada lima faktor sebetulnya sebelum kita mengkaji tentang Mustafa Asibai. Ada lima hal sebetulnya motivasi orang Barat itu. Kenapa dia mempelajari Islam? Kenapa dia mempelajari ilmu-ilmu Islam ini? Ada lima hal sebetulnya. Yang pertama adalah kenapa orang Barat itu mempelajari ilmu Islam. Yang pertama adalah faktor agama. Karena agamanya dia menuntut, dia mempelajari agama lain. Sehingga dengan dia mempelajari agama lain, dia bisa menghancurkan agama. Yang kedua adalah faktor penjajahan. Jadi kalau ada penjajahan, maka agama masuk dalam unsur penjajahan itu. Kalau orang Belanda menjajah Indonesia, tentu dia memaksudkan unsur agama juga. Kemudian faktor perdagangan. Kemudian faktor politik. Dan yang kelima adalah faktor keilmuan. Yang keilmuan inilah yang objektif seperti ini sebetulnya sedikit sekali. Karena pasti ada unsur-unsur dari penjajah, dari orang yang berpolitik, perdagangan, yang mengutus putar-putar terbaiknya atau orang-orang terbaiknya untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam. Kalau coba dilihat dari perang salib itu, sebetulnya bukan perangnya saja yang menjadi bahaya, tetapi di situ ada transfer ilmu di sana. Nah inilah yang dikaji dan dikritik oleh Mustafa Asibai ini. Dia mengkritik bagaimana pendapat-pendapat orang Barat itu. Bagaimana pendapat-pendapat orang Oletalis itu. Ini bisa dilihat dari pemikiran dari Mustafa Asibai. Kalau kita lihat yang pertama adalah Mustafa Asibai itu adalah orang Syria. Dia lahir di kota Homs, salah satu kota yang ada di Syria pada tahun 1915 Masehi. Dia mulai, yang pertama dia menempuh ilmu di kampungnya di Syria. Kemudian pada usia 80 tahun, ia melanjutkan pendidikannya ke Al-Asar Musir. Hingga menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang syariah dan sejarah pemikiran hukum Islam. Kemudian di kota inilah pula, Asibai memulai perkembangan intelektualnya dan bahkan terjun ke aktivitas politik dengan bergabung dengan Hasan Al-Bana, yang seorang tokoh ikhwarni muslimin. Salah satu karya Asibai yang sangat monumental dan fundamental dan menjadi referensi utama dalam menghadapkan pemikirannya adalah Sunnah wa makana Tuhan fi tasriya al-Islami. Kalau kita lihat, Ahmad Amin kita sudah belajar ya. Ya, Ahmad Amin. Ini banyak sekali tertuju kepada bagaimana pemikiran-pemikiran Ahmad Amin. Artinya dia menentang, walaupun dia juga punya karya-karya yang lain. ada Faro'in, Al-Fawa'in, ada Al-Zama'una, Fitarih. Tapi yang tentang hadis, tentang bagaimana dia mempertahankan identitas hadis, itu ada dalam bukunya Sunnah wa makana Tuhan fi tasriya al-Islami. Kemudian kita lihat dari bagaimana pemikiran Mustafa Asibai ini terhadap hadis. Yang pertama, tentang pemikiran adanya bahwa maksud hadis. Apa pandangan Mustafa Asibai? Mustafa Asibai ini meyakini bahwa kemudian hadis itu tetap terjaga pada masalah Allah. Dari segi sejarah dapat dipastikan, tidak pernah terjadi kepalsuan hadis atau memalsuan hadis pada masa Rasulullah SAW. Dikarenakan pada saat Rasulullah hidup, dikirimui oleh sahabat-sahabat beliau yang sangat loyal dan sangat jujur. Keraguan ini menurut Asibai ditentang dengan hadis yang sangat sering kita dengar. Man kazabwa alayya muta'amidan faliyatawak makadahu minanar. Ini berlaku-laku bahwa rasulullah menyabdakan di latar belakang ini oleh pemalsuan hadis pada masanya. Jadi memang adanya hadis itu, adanya hadis palsu pun di zaman Rasul, itu langsung ditentang oleh Asibai. Jadi menurut Asibai hadis tersebut tidak menyesalan-rasalan dalam sejarah yang kukuh. Juga kalau kita lihat di sini, hadis itu merupakan peringatan Nabi, menurut Mustafa Asibai. Peringatan Nabi kepada prasahabat untuk berhati-hati dalam menuturkan sesuatu yang datang dari beliau dan menjauhi kebohongan terhadap beliau yang bertalian dengan hal-hal yang Nabi sendiri tidak menyabdakan. Ini masalah kepada rasulullah hadis. Jadi tidak ada sama sekali pemalsuan hadis menurut Mustafa Asibai. Bahkan Nabi sudah melakukan peringatan terhadap para sahabat yang memalsukan hadis. Yang kedua adalah persoalan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis atau pembukuan hadis itu adalah upaya pembukulan dan pembukuan hadis dalam satu kitab atau musahab. Jadi Mustafa Asibai berpendapat tentang pembukuan hadis bahwasannya tidak ada perselisi yang pendapat di antara penulis biografi Nabi dan para ulama hadis dan para sahabat bahwasannya Al-Quran mendapat perhatian yang khusus dari Nabi sehingga terpihara dalam hafalan dan tertulis dalam lembaran-lembaran Lepah Kurma. Kemudian persoalan nasib hadis. Bagaimana nasib hadis? Kalau Al-Quran tidak ada perbedaan. Bagaimana hadis? Sebenarnya juga tidak terdapat perbedaan pendapat. Bahwasannya hadis atau sunnah memang belum dicatat secara resmi seperti tercatatnya Al-Quran. Walaupun demikian dijelaskan bahwasannya ini sebabnya adalah rosul hidup bersama sahabat selama 23 tahun sehingga menuliskan ucapan, perbuatan, dan pergaulan beliau secara utuh dalam musahab dan lembaran adalah hal-hal sulit dilakukan dari segi masalah lokasi. Yang kedua adalah bahwa mayoritas orang Arab menyanorkan hafalan mereka kepada ingatan. Jadi orang Arab ketika itu menyanorkan hafalannya kepada ingatan. Sementara pada waktu itu para sahabat masih terkonsentrasi untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga adanya kekhawatiran tercampurnya Al-Quran dengan hadis Nabi yang sangat banyak konteksnya. Sehingga ketiga alasan di atas bukan berarti tidak pernah terjadi penulisan hadis. Ada contoh-contohnya di mana hadis juga dituliskan. Seperti surat-surat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada raja-raja di Jazirah Arab di mana isi surat itu tentang seruan Nabi kepada raja-raja untuk melalui Islam. Kemudian ada lagi Nabi menyuruh sahabat atau yang juga menantunya Ali memiliki lembaran yang tertulis tentang hukum-hukum atau pedata. Kemudian banyak sekali hadis-hadis yang dituliskan. Artinya memang kekhawatiran bahwasannya hadis itu tidak ditulis. Sebetulnya bisa dijawab bahwasannya orang Arab ketika itu menyandarkan hafalan kepada ingatan. Yang kedua adanya majlis-majlis hadis. Kemudian yang ketiga ini menjadi persoalan sebetulnya tentang kredibilitas sahabat atau adalah tu sahabah. Apa yang dimaksud dengan adalah adalah terdiri dari dua kata yaitu adalah dan as-sohabah. Adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti adil. Artinya adalah penilaian terhadap kredibilitas perawi hadis yang memiliki integritas moral, spiritual dan intelijensi yang tinggi. As-sohabah artinya sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan sahabat ini adalah sahabat Rasulullah yang menerimakan hadis darinya. Jadi tentang adalah tu sahabah. Jadi para orientalis sering sekali mengkritik bahwasannya tidak semua sahabat itu adil. Tetapi as-sibai menilai tentang keadaan sahabat ini adalah sahabat yang menerimakan hadis daripada Nabi adalah orang-orang yang adil. Jadi kalau Mustafa as-sibai mengatakan tidak ada celah kritik terhadap sahabat Nabi sebagaimana telah menjadi kesepakatan para tabi'in dan generasi sesudahnya dan seluruh ulama kritikus hadis. Mereka berpendapat bahwa para sahabat itu adalah adil, memiliki kredibilitas yang tinggi dan bebas dari kebohongan dan pemalsuan. Ini menurut Mustafa as-sibai. Kemudian tentang term teori takdil dan tercih dalam penelitian sanat. Ini juga menjadi perhatian oleh Mustafa as-sibai. Dalam persoalan ini Mustafa as-sibai menilai bahwasannya jarah dan takdil terhadap seorang perawi harus didasarkan pengetahuan yang objektif terhadap keadaan seorang perawi. Jika seorang perawi jujur, beriman, dan mempunyai daya hafal yang kuat, maka rawi itu termasuk dalam golongan adil. Sebaliknya, jika perawi sudah diketahui berkebohongan, kefasikannya, daya hafalannya yang rendah, maka perawi tersebut dapat dikatakan adalah orang yang cacat. Jadi subjektifitas atau subjektifitas dalam penilaian hadis ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan rawi ini baik atau rawi itu jaleh. Tidak ada alasan untuk mentadil atau menjarah. Setidaknya itu adalah pemikiran-pemikiran dari Mustafa Asibai. Jadi kalau kita bandingkan, ini kita bandingkan dengan Ahmad Amin. Apa yang dikatakan oleh Mustafa Asibai ini berbeda 100% dari apa yang dipikirkan oleh Ahmad Amin. Baik, itu saja. Lebih baik kita berdiskusi. Silakan. Silakan kita berdiskusi saja lebih baik. Ada pertanyaan? Ini yang hadis beberapa orang, bro. Silakan. Ada yang dikerabir dari Mustafa Asibai ini. Ya, silakan. Ya. Siapa ini? Siapa ini yang aktif? Ya, silakan. Ada pertanyaan tentang Mustafa Asibai ini. Ini siapa yang hadir ini? Fadillah Humairah, Arifan Firdaus. Ini Alia Fiona. Apakah para ulama lain setuju dengan pemikiran dari Mustafa Asibai ini? Kalau jumhur ulama tentu sepakat dengan pemikiran dari Mustafa Asibai ini. Karena sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Artinya memang Mustafa Asibai ini mencoba mengkritik pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh ingkar sunnah modern istilahnya. atau orang-orang orientalis. Jadi itulah kerja dari Mustafa Asibai ini. Dia menolak dan mempertahankan ototitas hadis. Dan memberikan keyakinan bahwasannya hadis yang sampai kekitasan sekarang ini memang benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ini tidak dipercayai maka hadis itu kan tidak akan terpakai. Ya kan? Kalau misalnya si Alia ragu dengan hadis Nabi tentu tidak akan mengamalkan apa yang sampaikan oleh Nabi. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang orientalis. Yang dikhawatirkan oleh orang-orang liberal itu ketika umat Islam mengamalkan hadis semuanya. Mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasul. Artinya umat Islam akan menjadi kuat. Coba lihat literatur. Banyak sekali. Banyak sekali kasus-kasus yang sekarang ini ketika kita tidak bersatu. ketika kita tidak mengamalkan ajaran dari Rasulullah kita akan menjadi lemah. Ini banyak sekali. Kasus-kasus yang terjadi hari ini bagaimana orang tidak lagi percaya kepada tidak percaya kepada ulama tidak percaya kepada hadis-hadis Nabi sehingga kita tergurus pemikiran-pemikiran kita tergurus oleh pemikiran-pemikiran yang liberal. Jadi ulama sebetulnya setuju. Tapi kalau ulama-ulama liberal tidak setuju. Kalau sandainya dari Nabi ya. Makasih Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain? Fadillah Humairah Fadillah Fitri Asnawati Rosmaini Fitri Yuliani Hadir saja. Rifan Fir Daws Tia Al Humairah Zahru Nalfarza Ada pertanyaan yang lain? Ya. Bapak. Ya. Silahkan. Silahkan. Tidak ada pertanyaan lain? 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.